Ya, Assalamualaikum Sobat Sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini saya posting bareng sama helm AGV K3SV, jenis, apa namanya, grafisnya itu Five Elements Valentino Rossi. Bukan mau membahas tentang helm ini, tapi saya mau menghadirkan informasi yang berkaitan dengan helm ini. Jadi helm ini tuh, Five Elements ini adalah grafis yang dipakai oleh Valentino Rossi ketika dia bergabung dengan Ducati. Ya, di sekitar tahun 2011-2012 kayak gitu. Dua tahun di Ducati. Nah, beritanya adalah hari ini akhirnya tim yang dibentuk oleh Valentino Rossi, VR46 Academy, yang akhirnya memperoleh sponsor cukup kuat dari negeri teluk, dari timur tengah yaitu Aramco, dan membentuk Aramco Racing Team VR46 di tahun 2022 nanti itu udah resmi. Teman-teman sekalian akan menggunakan motor Ducati. Dan jumlah motor Ducati-nya dua. Jadi kalau misalkan tahun ini VR46 hanya menggunakan satu motor yang diwakil oleh Luca Marini, di tahun 2022 nanti mereka akan memperoleh dua motor Ducati Desmosedici gitu ya. Tapi kita nggak tahu GP berapa, mungkin ada yang GP22 dan GP21. Itu dasarnya VR46 atau Aramco VR46 ini memperoleh deal dengan Ducati untuk race menggunakan Ducati Desmosedici itu selama tiga musim ke depan, yaitu mulai 2022, 2023, dan 2024 sampai akhir 2024. Aramco VR46 atau VR46-nya sendiri itu bilang bahwa mereka telah memperoleh deal dengan Adorna sebagai tim satelit sampai musim 2026 nanti. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Jadi, deal dengan Ducati-nya sampai akhir 2023, deal dengan Adorna sebagai tim satelit di MotoGP sampai 2026. Mengenai pembalapnya hari ini belum terkonfirmasi secara resmi gitu ya. Namun, kalau kita telik dari komentar sponsor yaitu Aramco ya, Aramco ini saya baca dulu. Prins Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud ya, selaku sponsor ya, mewakili sponsor Aramco, itu mengatakan bahwa akan sangat bagus bagi saya bahwa Valentino Rossi dapat bersaing dalam beberapa tahun ke depan sebagai pembalap Aramco Racing Team VR46 bersama dengan saudaranya, yaitu saudara tirinya ya, Luca Marini yang sudah berkompetisi tahun ini dengan sponsor dan merek kami, KSA New Cities. Nah, jadi seperti itu. Pada dasarnya, Aramco sendiri menginginkan duet Valentino Rossi bersama Luca Marini. Ini artinya, jika Valentino Rossi jadi menjadi salah satu pembalap dari Aramco Racing Team VR46, maka dia kembali akan menggunakan Ducati. Ducati pada saat dia pakai di tahun 2011 itu, boleh dibilang Ducati yang beda sama sekarang. Waktu itu belum jamannya, di mana tangan dingin dari Gigi Dalinya itu hadir di Desmo Sedici. Mungkin aja sih, di apa namanya, pada saat Valentino Rossi sekarang nanti bergabung dengan Ducati, apa namanya, hasilnya bisa jadi akan berbeda. Dan yang pasti, kalau misalkan Valentino Rossi juga, apa namanya, bergabung dengan Aramco Racing Team VR46, maka akan ada kemungkinan banget nih, Valentino Rossi akan turun di awal musim 2022 nanti, di sirkuit yang tentu kita tunggu-tunggu, yaitu di sirkuit Mandalika di Lombok. Jadi seperti itu aja teman-teman sekalian, Flash News hari ini mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman sekalian, dan juga moga kita bisa bertemu kembali di Vlog Vlogs yang akan datang. Selamat pagi. Selamat pagi.